dalam dialog hari ini Pusat Statistik, ngulik ngobrol ulasan statistik dan tema kita untuk sore hari ini adalah potret kependudukan Kabupaten Sidoarjo di tahun 2020, wah menarik sekali kalau kita ngomong soal potret kependudukan apalagi di kota delta Kabupaten Sidoarjo ini karena kita tahu bahwasannya Kabupaten Sidoarjo ini kalau dalam aglomerasi dikenal sebagai masuk dalam Surabaya Raya Surabaya, Gersik dan juga Sidoarjo dan juga yang menarik adalah warga Sidoarjo rata-rata juga bekerja di Surabaya, mereka tinggalnya disini, nah kita akan ngulik lebih jauh mengenai potret kependudukan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 bersama sahabat-sahabat dari BPS Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo dan yang luar biasa saya sudah kedatangan tamu ini teman-teman BPS patut kita apresiasi karena setengah jam belum mulai acaranya beliau-beliau sudah rawuh di studio luar biasa yang pertama kalau dari layar itu bisa dimunculkan itunya yang nah ini masih belum sudah muncul oke nah kalau dari layar ini kalau Anda melihat di sisi kiri yang paling pocah itu yang pakai baju oran ada Ibu Eka Fauzia Rahmawati SST beliau adalah Statistisi ya iya betul Statistisi pertama Statistisi ahli pertama Assalamualaikum Bu Eka panggungannya Bu Eka ya luar biasa cerah sekali ya kalau pakai baju oran kemudian di samping atau di tengah kalau Anda lihat secara visual ada Ibu Tri Febriani Widiawati ST beliau adalah Statistisi Ahli Muda Assalamualaikum Bu Eka Bu Tri Waalaikumsalam kalau saya lihat dari monitor ajaib saya ini kalau Bu Eka anak pertama Bu Tri anak ketiga sudah mudah ditebak gitu ya baik luar biasa terima kasih sudah datang dan juga mampir di studio salam juga untuk teman-teman di BPS yang lagi manto juga dan juga untuk sahabat Suara Sidoarjo serta sahabat data kita selama kurang lebih satu jam ini sampai jam 4 sore kita ngobrol tentang potret kependudukan Kabupaten Sidoarjo di tahun 2020 ngulik ngobrol ulasan statistik jadi kalau ketemu dengan BPS itu urusannya adalah data dan angka data dan angka gitu ya jadi kalau hitung-hitungan gitu pinter gitu kalau masanya dihitung-hitungan gitu luar biasa dan mengenai potret kependudukan Kabupaten Sidoarjo di tahun 2020 enggak pakai lama saya ke Bu Tri Febri ya terlebih dah Bu Febri ya mau nggak Bu Febri bisa dijelaskan mengenai bagaimana sih gambaran atau kalau nggak salah tahun 2020 kemarin sempat ada sensus ya dan kalau saya juga cek-cek di data itu merupakan sensus kependudukan yang ketujuh bener ya Bu Febri ya baik bisa dijelaskan Bu Febri mau nggak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore seluruh pendengar Radio Suara Sidoarjo yang berbahagia terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami BPS Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan gambaran kegiatan di BPS lewat acara ngubrol ulasan statistik mudah-mudahan obrolan kita ulasan kita terkait kegiatan BPS dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya gitu untuk pendengar saya kok agak ini dengan pemirsa ya dengan pendengar suara Sidoarjo kalau disini itu multimedia jadi bisa sasa saja kalau ngomong pendengar pemirsa penonton boleh lah bangga Bu Febri langsung saja mungkin kami disini sore ini mengajukan tema potret kependudukan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sebelumnya sekilas tentang Badan Pusat Statistik Pak Panji dan seluruh pendengar jadi Badan Pusat Statistik merupakan instansi vertikal yang di bawah perintah Presiden langsung yang melakukan tugas dan fungsinya di bidang statistik berdasarkan undang-undang tahun nomor nomor tahun 1997 tentang statistik ada beberapa fungsi di Badan Pusat Statistik dari sekian fungsi ada satu namanya fungsi statistik sosial fungsi kami yang kebetulan menangani bidang kegiatan perstatistikan terkait penduduk terkait kesejahteraan rakyat lalu juga ketahanan sosial ketenaga kerjaan seperti itu lalu lalu yang mungkin termasuk yang tema yang agak hangat sebenarnya ini agak agak apa ya agak bukan tidak up to date tidak tapi memang data yang kami punya terkait kependudukan yang paling mutakhir adalah terkait sensus penduduk jadi sensus penduduk kita lakukan di tahun 2020 merupakan kegiatan apa secara menyeluruh jadi semua penduduk semua warga di Sidoarjo menjadi sampel atau responden dari kegiatan sensus ini sensus penduduk semua umur semua jenis kelamin semua jenis kelamin tidak melihat apakah KTP-nya di Sidoarjo atau bukan semua yang bertempat tinggal di Sidoarjo menjadi target dari sensus penduduk ini jadi kegiatan ini memang dilakukan setiap 10 tahun sekali yang pertama dilakukan mulai tahun 1961 dan tahun 2020 merupakan kegiatan yang ke-7 sensus penduduk yang ke-7 lalu dari sensus penduduk itu nantinya kita akan mendapatkan jumlah penduduk jumlah penduduk lalu komposisinya jenis kelaminnya penduduk laki-laki berapa penduduk perempuan berapa seperti itu Pak ibarat apa ya Pak ya kalau toko gitu toko ada kegiatan stock of 6 ya Pak ya ada kegiatan stock of 6 di beberapa waktu tertentu dihitung semuanya gitu barang-barangnya apa aja itemnya apa aja jumlahnya berapa seperti itu sensus penduduk juga seperti itu di bulan September 2020 kita melakukan penghitungan jumlah penduduk serentak di seluruh Indonesia untuk mendapatkan itu tadi jumlah penduduk lalu komposisinya berdasarkan jenis kelamin distribusinya seperti itu Pak Panji lalu di 2020 terkait sensus penduduk ada dua tahapan kemarin yang kita lakukan yaitu ada sensus online jadi karena eranya sudah ini ya sudah sudah IT serba IT kita mengharapkan apa masyarakat juga lebih mudah gitu untuk untuk mengikuti sensus ini jadi ada sensus penduduk online yang dimulai tanggal 15 Februari sampai dengan 29 Mei 2020 lalu di bulan September ada kegiatan semacam konfirmasi jadi petugas mendatangi lagi mengkonfirmasi apakah data yang dari sensus online apakah sudah sesuai atau harus ada yang ditambahi seperti itu Pak kalau kalau saya mengistilahkan pembelajarannya sistem luring dan daring ya online dan offline gitu ya makanya sensus penduduk tidak mau kalah Pak jadi seperti itu gambaran kegiatan sensus penduduk lalu kita menghasilkan akhirnya dengan dari sensus itu kita menghasilkan penduduk Kabupaten Sidorjo di tahun 2020 tepatnya di bulan September ya itu sebanyak 2.082.801 jiwa luar biasa juga dibandingkan dengan sensus penduduk 10 tahun sebelumnya 2010 itu bertambah sekitar 141.304 jiwa atau 14.130 jiwa per tahunnya seperti itu lalu dengan kepadatan maaf dengan jumlah penduduk yang sekian banyak di Sidorjo dan luas wilayah Sidorjo yang juga cukup luas 714 kilometer persegi kita akhirnya mendapatkan kepadatan penduduk Sidorjo itu sebesar 2.916 jiwa per kilometer jadi hampir hampir 3.000 orang per kilometer 1 kilometer saya bayangkan itu padat gitu ya tidak memang istilahnya daerah ini apa namanya yang menarik gitu banyak orang yang berlindungan kesini disisirnya juga secara geografi itu kan tidak terlalu luas dibandingkan Surabaya dan kalau tidak salah gitu ya Gresik dan sekitarnya tapi penduduknya juga penduduknya banyak gitu ya penduduknya banyak oke lalu dari ini dari jumlah penduduk kita kemarin sempat membandingkan dengan wilayah-wilayahnya kalau Pak Panji tadi menyampaikan aglomerasi Surabaya Raya Sidorjo Surabaya dan Gresik mungkin apa kalau dulu ada gerbang Kartosusila Pak iya betul jadi di Sidorjo itu kita menempati peringkat kedua untuk jumlah penduduk terbanyak gitu setelah Surabaya jadi memang Surabaya peringkat pertama gitu karena memang secara geografis juga Surabaya itu merupakan pusat provinsi gitu tapi kalau melihat dari data yang jendengan share ini kita lebih baik sebenarnya kalau dibandingkan kepadatan penduduk per kilometer persegi dibanding Surabaya Surabaya hampir 9000 orang wah ini tambah padat ini iya makanya mungkin Surabaya Sidorjo secara posisi berdekatan lalu juga daya tarik industri nya juga lumayan besar makanya banyak penduduk yang berbondong-bondong kesini begitu selanjutnya dari jenis kelamin jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Sidorjo terdapat 1.048.574 jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 50,34% dari total penduduk di Sidorjo sedangkan untuk perempuan 1.034.227 jiwa atau 49,66% berarti banyak penduduk laki-lakinya dibandingkan dengan perempuannya kalau kita menyebutnya ada rasio jenis kelamin itu sebesar 101 jadi di tiap 100 penduduk perempuan ada 101 penduduk laki-laki jadi memang lebih banyak penduduk laki-laki di Sidorjo mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan sama rekan saya Mbak Eka mungkin bisa menambahkan monggo Mbak Eka terima kasih Pak Panji atas kesempatannya jadi disini saya menjelaskan tentang hasil sensus penduduk berdasarkan kesesuaian alamat domisili dan KK atau KTP di Sidorjo tahun 2020 jadi dari 2.082.801 penduduk Sidorjo sebesar 87,4% itu berdomisili sesuai KK atau KTP sedangkan sisanya 12,6% itu berdomisili tidak sesuai KK atau KTP artinya jadi merupakan indikasi banyaknya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tertera di KK atau KTP lagi contohnya Mbak Eka yang KTP Sukodono misalnya tinggal di Candi itu kan seperti itu atau enggak kebetulan saya juga KTP-nya Probolinggo kebanyakan rata-rata seperti itu bukan cuma antar kecamatan tapi antar Kabupaten Kota Bapak itu provinsi juga iya fenomena di sensus penduduk 2020 yang kita temukan seperti itu selanjutnya saya akan menjelaskan struktur umur penduduk jadi berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 struktur umur penduduk di Kabupaten Sidoarjo itu didominasi oleh milenial dan generasi Z milenial dan generasi Z mungkin diantara sahabat Suara Sidoarjo kalau mungkin sahabat data pasti paham karena bahasanya pasti data generasi milenial dan juga generasi Z kalau generasi milenial berarti range umur antara range kelahiran tahun 1981 sampai 96 kalau yang gen Z 97 sampai 2012 jadi usianya sekarang antara 8 tahun sampai 39 tahun berarti kalau boleh dikatakan kita ini ada bonus demografi jadi di Sidoarjo ini didominasi oleh usia produktif seperti itu jadi 50% lebih itu didominasi oleh milenial dan generasi Z selanjutnya untuk sisanya itu dari pre-boomer baby boomer generasi X dan post gen Z jadi kita disini membagi klasifikasi ini berdasarkan William H dari census biru population estimates jadi struktur umur dibagi menjadi 6 komposisi ini bapak kalau yang baby boomer mungkin sahabat suara Sidoarjo yang belum tahu ini yang istilahnya ukurannya mbah-mbah kita 56-74 tahun kalau yang gen Z itu kelahiran tahun 2013 sampai 2020 kalau yang post gen Z itu generasi alpaka atau bagaimana generasi maaf generasi generasi Z itu 97 sampai 2012 untuk yang post generasi Z itu 2013 atau disebut sekarang mungkin generasi alfa itu tapi dari jumlah itu yang paling dominan memang usia-usia produktif milenial dan juga gen X gen Z dan kalau gen X itu usia kita gitu 8-23 tahun jadi untuk makanya itu untuk seperti pabrik-pabrik atau perusahaan itu mungkin bisa sedikit berbahagia gitu ya karena di tahun-tahun ini itu kita sedang banyak-banyaknya terdapat penduduk yang efektif di era digital artinya penduduk itu sudah melek digital dan penduduk itu bisa diserap di pabrik-pabrik gitu kemudian mereka menguasai internet begitu jadi pabrik-pabrik atau perusahaan mungkin untuk khususnya di Sidoarjo itu banyak menyerap penduduk-penduduk yang maksudnya melek internet dan memang karena kalau melihat dari sekarang itu yang namanya HP itu rasa-rasanya kayak pasangan gitu malah mengalahkan pasangan kita bangun tidur lihatnya HP langsung HP nah selanjutnya untuk rasio ketergantungan dari sensus penduduk 2020 ini dihasilkan sebesar 38,9 artinya setiap 100 penduduk usia produktif yaitu usia 15 sampai 64 tahun menanggung beban 39 penduduk usia non-produktif atau usia kurang dari 15 tahun sampai 65 tahun gitu jadi dari ketergantungan ini rasio ketergantungan ini juga bisa kita lihat di Sidoarjo ini memang lagi banyak-banyaknya penduduk usia produktif begitu sedangkan untuk 5 kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak itu kecamatan yang dengan penduduk terbesar atau terbanyak itu ada di kecamatan Waru kemudian yang kedua di Taman ketiga Sidoarjo keempat Candi dan kelima Krian sedangkan sisanya di 13 kecamatan yang lain kalau melihat dari kecamatan ini kan berhimpitan dengan Surabaya misalnya Waru Taman kalau Sidoarjo itu kan pusat kota betul penyangga kecamatan penyangga begitu untuk Waru sendiri disini didapatkan hasil sebesar 220 ribu penduduk kemudian di Taman 217 ribu penduduk begitu iya menarik dan juga untuk Anda sahabat data dan juga sahabat suara Sidoarjo kalau ada pertanyaan silahkan ya Anda sampaikan di 0811 309 1009 baik itu WM maupun SMS atau juga bisa Anda telepon kami di 031 896 1514 kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Badan Pusat Statistik kalau dulu istilahnya biru sekarang sudah sejak kapan mulai berubah ini Bu sejak berapa sebet seribu 900 1970-an sudah berubah sudah berubah jadi tidak dari biru ke badan apa bedanya sebenarnya kalau dari biru ke badan itu sebenarnya cuma ini aja mungkin ya dari nama istilahnya aja atau beda beda hurufnya aja bukan mungkin dari ini ya mungkin ejaannya atau seperti apa ya ejaan baik terlepas dari itu semuanya luar biasa karena di badan Pusat Statistik ini juga menjadi acuan ya misalnya begini ketika saya punya keinginan untuk jadi entrepreneur atau usaha gitu kan kita minimal sudah punya gambaran itu apa sih yang mau produk apa yang mau kita jual segmennya kemana dan kecenderungannya seperti apa karena BPS luar biasa karena dari data yang mereka juga sudah sangat-sangat berpengalaman apalagi menjadi bagian dari lembaga milik negara ini kan mereka sudah bisa dikatakan kredibel dan datanya juga sangat-sangat faktual begitu ya dan di Sidoarjo seperti yang disampaikan oleh Ibu Febri dan juga Ibu Eka ternyata kita mengalami bonus demografi banyak usia-usia produktif dengan jumlah penduduk 2 hampir 2 juta 100 ribu hampir lah ya kurang lebihnya seperti itu baik Ibu Febri sama Ibu Eka kita nanti kita ngobrol kembali soal potret kedudukan Kabupaten Sidoarjo sambil juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tapi kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Hati-hati dan waspada ya demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pinominia atau infeksi paru-paru penyebabnya bisa virus, sebakteri atau jamur mudah melular lewat droplet saat batuk atau bersin tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak imunisasi PCV selain mencegah pinominia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan dilenjutkan pada usia 3 bulan dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan imunisasi PCV bisa didapat di Pusjandu Bidan Puskesmas Rumah Sakit Klinik Kesehatan Praktek Dokter Mandiri dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi lapong huyung huyudewi putune wes sehat cak wes diimunisasi PCV bisa seneng aku gak pengen ngeramut bayi mana ta ayo tak kawek no iklan layanan masyarakat ini bersembahan dinas kesehatan Kabupaten Sidon selamat menikmati sehat keluarga air minum dengan PH tinggi cara pesemnya mudah bertugasnya ramah gratis ongkos kirim hey cheers in the house untuk pemesanan via whatsapp di nomor 087777243377 gratis ongkos kirim cheers in the house untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi depo Candi di 0821-4225-6646 0821-4225-6646 eh makasih loh udah ngajak rumah tau aja nak kos gak ada hiburan daripada di kos bongong aja mending ngebuburit sambil nonton Indium TV tapi nonton apa ya eh ini UCTV kan kamu tau gak ada yang baru namanya Gameku kok Gameku ini TVku ih beneran Gameku itu cloud gaming asli Indonesia jadi kita bisa main game di Indihome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya wah mau dong nih caranya cari Gameku di UCTV App Store download dan install lalu pilih paket berlangganan banyak kok tutorialnya di internet eh iya mudah banget yudah yuk main Gameku mari kita coba eh sebentar ini kan Gameku kenapa jadi Gameku ih kok Gameku ini Gameku heh apa sih ini ribut-ribut sana kalian bantu angkat galon ya biar bunda yang main Gameku wujud galon bersama Indihome Suara Sidoarjo lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten Sidoarjo terima kasih untuk anda sahabat suara Sidoarjo dan tentunya juga sahabat data masih bersama kami dalam program ngulik ngobrol ulasan statistik Tokso bersama sahabat-sahabat dari BPS Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo ada dua narasumber yang luar biasa ada Putri Febriani Widiawati ST Statistisi ahli muda ini saya agak belibet kalau ngomong ini dan Bu Eka Fauzia Rahmawati SST Statistisi ahli pertama kalau Putri Febri berarti kelahirannya bulan Februari ulang tahunnya sudah lewat beberapa bulan yang lalu ya tapi kalau dua minggu yang lalu saya juga ingin menyampaikan selamat ulang tahun untuk Ibu Indriya Purwanisi kepala BPS meskipun terlambat tapi mudah-mudahan selalu sehat panjang umur dan sukses selalu ya baik saya coba cek di channel Youtube luar biasa ini banyak yang absen ini teman-temannya Bu Eka sama Bu Febri juga kelihatannya ya ada David Eka kecamatan Sidoarjo hadir Dewi Julius Tuti top kemudian ada Kartuti Kerian hadir menyimak lalu ada Yuyun mantap Ari Agustin kecamatan Taman hadir terus ada Bu Sania Subakti kalau gak salah ini sorry kalau saya salah sebut ya ada Samsidar mantul duet di Eka dan di Febri menambah ilmu untuk semua yang mendengarkan dan menonton kemudian ada Eli Wahyu Wati cakupan dari BPS di bidang apa saja Maturnumun saya Ali dari Sidoarjo oke baik ini jadi pertanyaan ini ada Bu Eli ya pertanyaannya adalah cakupan dari BPS itu bidang apa saja dari Bu Eli di Sidoarjo oke terima kasih Bu Eli saya tampung dulu pertanyaannya kemudian ini saya bacakan berapa pertanyaan dulu ini karena jumlah pertanyaannya ini ribuan soalnya aduh Bapak itu menarik ya sangat menarik ini karena ini bisa mengalahkan ini ya FTV-nya Amanda Manupo itu ya ikatan cinta ikatan cinta sama Aldebaran tiga pertanyaan dulu ya Bu Febri sama Bu Eka yang ke pertama tadi dari Bu Eka cakupannya eh sorry Bu Eli cakupan dari BPS itu bidang apa saja itu yang pertama terus yang kedua dari Rindu yang ada di Waru apakah prosentase pendatang juga meningkat pada kurun waktu beberapa tahun ini dan berapa prosentase tingkatannya pada tiap tahun terus pertanyaan yang ketiga untuk rasio dari Pak Joko ini sorry untuk rasio ketergantungan di Sidoarjo apakah masih dikatakan aman untuk pemenuhan kebutuhan tadi sempat disinggung oleh Bu Eka kalau nggak salah ya antara usia produktif dan yang non-produktif betul Pak Pak menggantung tanggapannya ya mungkin mungkin saya jawab yang pertama dulu pertanyaan dari Bu Eli cakupan BPS terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang diberikan disini ditanyakan cakupan kegiatan BPS mungkin maksudnya Pak ya mungkin apa yang disurvei sebenarnya BPS itu selain penduduk apa saja sih mungkin seperti itu jadi tadi sempat saya singgung di BPS itu ada beberapa fungsi kami fungsi statistik sosial yang melakukan kegiatan statistik di bidang kependudukan tenaga kerjaan pertahanan sosial lalu juga ada fungsi distribusi kemarin yang sudah sempat hadir di ngulik yang seri satu Pak itu lebih ke ekonomi jadi sensus ekonomi lalu kegiatan terkait survei pariwisata seperti itu terus ada fungsi statistik produksi fungsi statis produksi melakukan kegiatan statistik di bidang pertanian Pak jadi sensus pertanian lalu juga survei terkait industri disini banyak industri nah itu salah satunya adalah kegiatan fungsi statistik produksi lalu juga ada fungsi neraca wilayah jadi neraca wilayah itu lebih ke perekonomian juga terkait PDRB penghitungan PDRB seperti itu jadi sebenarnya banyak ya cakupan yang dilakukan oleh BPS Badan Pesat Statistik tidak melulu soal sensus jumlah penduduk saja tapi kadang-kadang juga ada informasi mengenai inflasi devaluasi yang dirilis oleh BPS kadang-kadang seperti itu luar biasa tapi pertanyaan sebelum ke pertanyaan yang kedua tadi ini kira-kira kalau data sudah dimiliki what's next apa berikutnya data itu distorkan ke pihak pemerintah atau bisa diakses swasta jadi kami tugasnya BPS salah satunya mengumpulkan data mengumpulkan data dari kegiatan sensus yang secara menyeluruh tadi baik itu sensus penduduk pertanian ekonomi itu secara menyeluruh lalu juga ada yang bersifat survei jadi sampel dari situ nanti akan kita olah kita dapatkan hasilnya selanjutnya bisa disampaikan ke pemerintah terutama karena kami di bawah pemerintah jadi untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan atau untuk merencanakan kebijakan yang akan datang seperti itu bisa juga pihak swasta akademisi biasanya juga memerlukan data dari BPS Pak iya karena ada pernah yang mengatakan data is the king jadi kita kalau ibaratnya sudah menguasai data itu minimal kita sudah ya hampir prosentasinya tinggi untuk menguasai pasar begitu ya kalau misalnya bagi bisnismen oke baik pertanyaan dari Bu Rindu tadi Bu Febri atau Bu Eka yang jawab Bu Rindu tadi yang peningkatan dari prosentase pendatang jadi tadi kebetulan untuk tahun 2020 ini kita bekerjasama dengan kita tadi kan dibilang Bu Febri kombinasi gitu ya jadi kombinasi antara data administrati kependudukan dari Dispenduk Capil ke Mendakri dengan BPS begitu nah di tahun 2020 ini makanya kita mendapatkan data penduduk yang tidak ber-KTP atau KK disini jadi artinya itu pendatang kan Bapak ya jadi khusus 2020 seperti itu tapi untuk di tahun 2010 sensus penduduk 2010 kita belum bisa mengakomodir data data tersebut begitu jadi kita tidak bisa dibuat komparasi ada peningkatan atau penurunan gitu tapi ada persentasenya berapa persen dari jumlah kalau disini tadi 12,6% jadi pendatangnya dari total jumlah dari total 2 juta tadi Bapak pendatang itu mungkin saya tambahkan pendatang disini 12,6 tadi tidak sesuai antara alamat tempat tinggal dengan KTP atau KK jadi bisa jadi misalkan saya sebenarnya tinggal di Candi tapi rumah saya di Porong misalkan apa KTP saya di Porong seperti itu termasuk sudah masuk dalam 12,6 tidak harus pendatang dari luar Sidoarjo yang di luar daerah atau luar provinsi apalagi luar negara juga WNA juga Pak disini ya WNA tercakup juga disitu betul tercakup asalkan dia tinggal di Kabupaten Sidoarjo minimal 1 tahun 1 tahun oke soalnya saya pernah ikut liputan vaksin itu ada WNA juga yang ikut vaksin karena lihat orang WNA sama pokoknya bukan orang Asia ya orang-orang penuh Eropa atau Amerika kan kelihatan berbeda karena banyak perusahaan-perusahaan ini juga Pak asing ekspatriatnya banyak baik-baik dan mungkin ini kalau pertanyaannya Bu Rindu tadi apakah ada peningkatan dan sebagainya nah nanti bisa dilihat di 10 tahun yang mendatang 2030 30 karena di 2010 memang belum ada sensus mengenai hal ini maksudnya itu tidak sampai ke pendatang itu pertanyaan yang diajukan di tahun 2010 itu berbeda dengan 2020 khusus satu pertanyaan ini yang sesuai KK atau KTP itu hanya di 2020 karakteristik yang diamati begitu berbeda kemudian ini pertanyaan yang dari Pak Joko untuk rasio ketergantungan disidur apakah masih dikatakan aman untuk pembunuhan kebutuhan baik saya mencoba menjawab Bapak ya jadi berdasarkan teori itu untuk rasio ketergantungan selama dia masih di bawah 2 per 3 dari total penduduk produktif itu masih dikatakan aman jadi untuk 39 jumlah penduduk itu kan masih di bawah 2 per 3 masih di bawah 2 per 3 dari 100 penduduk tadi ya jadi istilahnya kalau sudah mencapai 60 penduduk 60 dibanding 60 berarti yang jika rasio ketergantungan itu sudah 60 tadi 60 itu baru dikatakan mungkin tidak maaf tadi berarti usia produktif itu banyak tanggungannya begitu kan kalau cuma 39 kalau saya salah dikoreksi 1 banding 39 100 100 sorry 100 penduduk siap produktif dengan menanggung menanggung 39 39 penduduk non-produktif berarti kalau jumlahnya mencapai 100 menanggung 60 itu yang baru dikatakan berat tadi ya berat ya ini itu pertanyaannya statistik 2 per 3 2 per 3 oke ini juga ada yang absen dulu datanya dari Osania Subekti tadi kecamatan Cadi hadir kemudian ada Neneng Rohima taman hadir kenal gak kenal kenal karena kita mitranya tersebar di seluruh sidanjo oke pertanyaan berikutnya ini pertanyaan yang ke ini masih 3 pertanyaan ya karena pertanyaan ribuan ini sebenarnya dari Bu Ayu di Margersari sudah dibahas tadi tapi gak apa-apa mungkin bisa direfresh kembali jumlah peningkatan penduduk pada tahun 2020 2021 kira-kira mencapai berapa dan didominasi usia berapa oke kemudian pertanyaan yang kedua dari SAVA kira-kira untuk cara pengumpulan data statistik sendiri diselenggarakan dengan cara bagaimana ya Bu apakah sama dengan biasa lembaga-lembaga survei itu kemudian pertanyaan yang ketiga dari Satya pokoknya gak ada embel-embelnya merek mobil gitu ya Satya apakah meningkatnya jumlah penduduk juga selaras dengan meningkatnya jumlah sektor usaha khususnya di wilayah Sidoarjo oke terima kasih untuk Satya Sava dan juga Ibu Ayu di Margersari tanggapannya Bu Febri Bu Eka untuk jumlah yang jumlah 2021 baik kebetulan Bapak ya jadi untuk yang sensus penduduk kan kita pendataan hanya di tahun 2020 untuk di 2021 kita sudah tidak ada sensus penduduk lagi nanti 2020 lagi baru ada bagaimana caranya untuk mendapatkan data penduduk di 2021 itu kita melakukan yang namanya proyeksi penduduk nah kebetulan disini untuk saat ini masih belum ada data proyeksi penduduk begitu karena untuk data proyeksi penduduk sendiri kita ibaratnya dihitungkan begitu ya karena ada rumus-rumus tertentu untuk menghitung proyeksi tersebut jadi kita dihitungkan oleh provinsi gitu BPS Provinsi Jawa Timur nah untuk saat ini belum ada jadi kita belum bisa melihat seberapa besar peningkatan jumlah penduduk dari 2020 ke 2021 begitu Bapak iya jadi kalau yang misalnya dari si 200 sendiri misalnya kalau yang dari itu kan tadi sudah muncul ya di tahun 2010 dan 2020 itu kan ada ada jumlah peningkatan kurang lebih 100 berapa pelajunya laju pertumbuhannya itu 0,7% 0,7% itu masih relatif relatif normal kecil kecil sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu oke pertanyaan berikutnya yang tadi dari ini kok tiba-tiba cara pengumpulan data cara pengumpulan data dari SAFA kalau dihasilkan tadi Satya atau SAFA itu apakah sama dengan lembaga survei sejenis atau bagaimana tanggapannya Bupai Bri jadi mungkin saya bantu jawab untuk pertanyaan cara pengumpulan data statistik jadi seperti saya sampaikan mungkin beberapa kali di awal bahwa kami melakukan pengumpulan data ini melalui dua kegiatan Pak sensus secara menyeluruh semua apa responden itu di data tidak terkejarkan kecuali lalu yang kedua adalah pengumpulan data melalui survei jadi kami melakukan survei itu secara sampel jadi tidak semua penduduk tapi hanya kita ambil sampel-sampel untuk mewakili seluruh populasi penduduk di Sidoarjo seperti itu dan mungkin ada beberapa apa ya perbedaan dengan metode sebelumnya jadi beberapa kali survei kami melakukan secara online jadi masyarakat melakukan sendiri mengisi surveinya sendiri melalui web melalui web web survei Pak jadi diharapkan dengan seperti itu masyarakat lebih mudah karena kondisi seperti ini kan untuk didatangi petugas survei kan juga agak agak worry takut pandemi belum lagi kita dikira apa namanya Yonsewu kayak sales atau minta sumbangan padahal pakai uniform yang saya tahu BPS itu keren putih bawaannya hitam gitu ya ID card juga untuk memudahkan itu tadi salah satunya dengan survei melalui web tapi tingkat partisipasi mereka bagaimana ini yang salah satu menjadi kendala kami sebenarnya ya jadi karena sebelumnya kan kita menggunakan setelahnya petugas kami yang datang ke responden satu persatu itu pun juga mengalami beberapa penolakan gitu dan respon untuk sensus online pun juga sebenarnya masih relatif rendah jadi kurang ini karena seperti di sensus penduduk kemarin ya Alhamdulillah kita mendapatkan peringkat kedua sejawa timur untuk prosentase pencapaian sensus online karena kami bekerjasama dengan pihak sekolah Pak jadi melalui dinas pendidikan menyampaikan informasi terkait sensus online dan Alhamdulillahnya dinas pendidikan support untuk membantu kami melakukan sensus online berapa persen waktu itu berapa persen partisipasi dari mereka masyarakat sekitar di atas 50 persen oke luar biasa tapi ini memang sesuatu yang baru dan juga masyarakat sih mungkin relatif ada yang mereka belum paham tapi ya insya Allah dengan perkembangannya teknologi digitalisasi ini masyarakat semakin paham dan dan mungkin kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data ini masih masih minim ya itu memang PR kami juga gitu ya bagaimana masyarakat lebih sadar lagi terkait ini loh pentingnya data untuk ini gitu seperti itu jadi salah satu PR besar kami juga baik pertanyaan berikutnya dari Satya yang menanyakan tentang meningkatnya jumlah penduduk apakah selaras dengan meningkatnya jumlah sektor usaha khususnya di wilayah Sitiwarjo tentu saja selaras ya Bapak ya jadi semakin jumlah penduduk apalagi dari sensus penduduk didapatkan bahwa 50% lebih itu berada di usia produktif milenial dan generasi Z gitu jadi tentu merupakan peluang besar bagi para investor mungkin ya yang ingin menginvestasikan dananya di Sitiwarjo untuk membuka usahanya usaha di bidang apapun gitu jadi selaras tentunya usah di bidang apapun tapi lebih banyak target pasarnya atau target marketnya anak muda karena ada bonus demografi itu sendiri yang memanfaatkan teknologi mungkin lebih banyak baik ya ini juga sebelum saya kepertanyaan ini juga ada beberapa yang si Helo saja kelihatannya ini saling menyemangati gitu ya supporter dari Vian Gran semangat Sitiwarjo lalu juga ada Puts L Puts Lidi gitu ya saya gak tau ini namanya kok ini mungkin nama artis ya nama selebritis mungkin kalau nama aslinya mungkin beda gitu oke saya coba cek di WA di 08 11 309 1009 ini ada pertanyaan yang menarik dari Mas Wahyu di Krian bentar pertanyaannya begini kalau untuk badan pusat statistik ini misalnya ke depan di tahun 2030 apakah ada inovasi-inovasi apa yang dilakukan untuk melakukan sensus penduduk dan sensus yang lain kemudian pertanyaannya kedua daripada harus repot-repot survei atau sensus ke lapangan mbak ya lebih baik kerjasama dengan Duk Capil karena mereka masyarakat itu kan pasti butuh baik Mas Wahyu sudah bertanya ada tanggapan ini dari Bu Febri dan Bu Eka sebenarnya di sensus penduduk 2020 sendiri ini kita sudah melakukan inovasi untuk 2030 terus terang kita belum ada gambaran karena masih 10 tahun lagi kalau sebelum dibahas yang 2030 di 2020 sama 2010 apa bedanya sebenarnya jadi inovasinya itu ada banyak yang pertama itu menggunakan metode kombinasi tentunya jadi kita memanfaatkan basis data admin duk dan kita bekerjasama dengan bis penduk capil tadi kemendakri kemudian yang kedua kita juga memanfaatkan perkembangan teknologi karena kita menggunakan istilah kita itu cawi komputer edit web interviewing dalam sensus penduduk online jadi para penduduk bisa mengisi data kependudukan mereka melalui HP kemudian yang ketiga kita juga melakukan inovasi berupa memanfaatkan satuan lingkungan setempat atau SLS artinya kita memanfaatkan ketua RT kalau di ini ya si Doarjo sebagai wilayah kerja statistik kita jadi kita benar-benar istilahnya ujung tombak kita saat sensus penduduk itu RT jadi untuk RT mohon kesabarannya karena ini kan demi kepentingan kita semua gitu ya kemudian yang keempat kita juga inovasinya jangka waktu tinggal penduduk yang dicakup itu kita melakukan inovasi yang awalnya 6 bulan kita memperlebar jadi 1 tahun jadi yang 1 tahun minimal 1 tahun tinggal di Si Doarjo itu sudah dikatakan penduduk Si Doarjo kalau sebelumnya kita 6 bulan makanya banyak yang tidak dicakup begitu atau mungkin berbeda datanya dengan dispenduk capil data kita biasanya karena itu tadi pencakupan waktu tinggal tadi kemudian yang kelima kita menggunakan pendekatan keluarga sebagai unit pendataan jadi makanya waktu sensus penduduk online itu kita disuruh mendata seluruh anggota keluarga yang ada di KK jadi itu salah satu inovasi kita juga itu mungkin Bapak inovasi kita di 2020 yang pertanyaan yang berikutnya tadi masih dari Mas Wahyu kenapa kok gak collecting data dari admin Duk Capil saja oh iya mungkin tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Ekang jadi untuk sensus penduduk 2020 kita sudah menggunakan metode kombinasi tadi jadi kita memang menggunakan basis data penduduk dari dispenduk sebagai basis data lalu kita konfirmasi lagi ke lapangan apakah memang nama-nama yang apa yang masuk dalam daftar itu masih tinggal di Sidorjo atau mungkin sudah tinggal di luar karena secara konsep apa namanya kependudukan BPS intinya penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal tadi Pak tidak melihat apakah KTP-nya Sidorjo atau bukan kalau penduduk luar Sidorjo secara otomatis di dispenduk gak akan tercatat iya betul seperti itu jadi kita mencatat karena pendatang juga kan yang tadi sempat disampaikan Bu Febri juga jadi ikutkan disesu juga jadi orang yang tinggal di Sidorjo di wilayah Sidorjo berapa sih sebenarnya apa wilayah Sidorjo ini di apa ditinggali orang dari mana saja maksudnya dari pendatang atau dari Sidorjo sendiri seperti itu iya kenapa jauh-jauh dari Prabu Linggo ke Sukodono namanya juga mencari nafkah iya ya Bu Eka ya baik luar biasa dan ini oke saya pikir itu dulu pertanyaannya kasihan nanti Bu Eka sama Bu Febri karena waktunya juga sudah hampir mendekat ke jam 4 sore terima kasih untuk yang sudah menyemangati Bu Eka sama Bu Febri ini ada tambahan dari siapa ini Uus Kasana ya salamnya mantap katanya mantap mantul mantap betul terima kasih baik terakhir sebelum kita sudahi untuk ngulik ngobrol ulasan statistik ini dari Bu Eka yang mau disampaikan kepada sahabat data dan sahabat suara Sidorjo ya mungkin kita meminta partisipasi atau mungkin bantuan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di Kabupaten Sidorjo kebetulan kita di bulan September dan Oktober ini ada pendataan survei namanya survei sosial ekonomi nasional gitu jadi sampelnya itu ada di kecamatan yang tersebar di seluruh Sidorjo jadi kita minta partisipasinya aja Bapak Ibu untuk memberikan data yang sebenar-benarnya kepada mitra-mitra nanti lewat langsung datang jadi nanti pertama kita tentu saja izin ke kelurahan ke Pak RT-nya pasti mengetahui Pak RT kemudian baru ke door-to-door untuk satu RT itu kita ambil 10 sampel rumah tangga saja jadi tidak semua tidak semua tapi yang pasti ketika survei itu ini beda antara petugas yang real dari BPS biar nanti tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu ada ID card-nya petugas kita sudah kita lengkapi dengan ID card kemudian surat tugas ya tentunya kemudian tas kita juga kita lengkapi dengan tas bertuliskan BPS jadi mungkin Bapak Ibu yang takut mungkin ya untuk memberikan data mungkin karena ada orang asing yang datang cukup dimintain surat tugas aja begitu kalau ada istilah apa ya kopnya Badan Pusat Satis Sidoarjo tidak perlu ragu lagi untuk memberikan data begitu itu juga biasanya 5 tahun sekali waktu sebelum pemilu kan ada data juga jadi saya pikir masyarakat ini pasti paham lah jadi kalau survei mereka gak jualan produk cuma minta data saja mungkin saya sedikit menambahkan sebelumnya kami BPS mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh warga Sidoarjo terutama di sensus penduduk 2020 lalu survei-survei BPS yang lainnya baik itu masyarakat secara luas maupun apa pelaku ekonomi lalu industri kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kami mohon juga kerjasamanya rekan-rekan semuanya seluruh masyarakat Sidoarjo untuk membantu kami mengumpulkan data di BPS karena data yang kita kumpulkan pastinya akan sangat berguna untuk kebijakan pemerintah untuk data-data ini sendiri kan juga akan di-share ke pemangku kepentingan stakeholder untuk kira-kira menganalisa atau juga mengambil kebijakannya itu seperti apa begitu kan ya baik luar biasa terima kasih Bu Eka Fauzia Rahmawani beliau adalah statistisi ahli peratama dari BPS Kabupaten Sidoarjo dan juga peluangnya untuk Ibu Tri Febriani Widiawati statistisi dari statistisi ahli muda dari Badan Pusat Statistik sudah ngobrol minimal wawasan kita juga semakin bertambah tentang pentingnya data dan bagaimana statistik agak belibut yang ngomongnya statistik mohon maaf terlalu banyak makan jengkol ini statistik kependudukan di Kabupaten Sidoarjo terima kasih luar biasa sehat selalu salam juga salam juga untuk sahabat-sahabat di BPS Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik demikian tadi sahabat pendengar suara Sidoarjo dan sahabat data Anda sudah ikuti takso BPS ngulik ngobrol ulasan statistik dengan tema potret kependudukan Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sampai jumpa di talk show berikutnya masih bersama teman-teman dari BPS Badan Pusat Statistik saya Panji akhir tugas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh suara Sidoarjo lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo